Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Pak D hehehe maaf kalau tadi close force karena ini memang bener-bener cepet-cepetan ini kalau kalian mau langsung ya eee coba aku tak coba blind box lagi wall v stone kita ke blind box terus kita wall v stone oke nah seperti ini ini 3 oh nambah lagi berarti 3 eee 3393 coba kita open caranya gini ya open kita approve it dulu kalau belum approve it dan kita belum untuk pertama kali kalian pasti akan dikenakan gas fee kayak yang video sebelumnya setelah itu kita submit submit biaya 0,8 0,8 ya sekitar 10 ribu lah oke coba gas fee nya kita bikin yang kecil saja yang slow confirm confirm payment maaf ya tadi itu pakai TW itu bener-bener eee close force karena langsung ke detect eee entah ya di trust wallet ku itu langsung ke detect kalau ada indikasi scam gitu jadi langsung close force jadi aku masuk dia juga tidak bisa nah kita tunggu saja ini jadi ya maaf kalau tadi kepotong oke kalau masih loading seperti ini biarin aja kita tunggu sampai ini nanti box nya kebuka oke ini 19 33 maaf kalau berisik karena disebelah ada pengajian kita tunggu biar gak kelamaan aku pause ya oke kalau sudah sukses ini seperti ini aku dapat merah ya kan ceknya dimana pak D nah disini ada QNA nya fact nya kalian bisa cek di farm menu farm menu farm dimana kita balik ke ini bentar tak cari kuas dicari ini nah disini ke home ya setelah itu kita scroll ke bawah kita klik yang collection ini NFT farmer ya collection kita scroll ke bawah lagi oke setelah itu kita klik yang ini wolfy stone oke kita klik wolfy stone dan ini dia sudah semua aku submit 3 kali dan pertama itu dapat time wolfy yang hijau terus dapat soul wolfy yang kuning loh kok time wolfy lagi seharusnya ini merah hmm time wolfy lagi oke deh kayaknya ini banyak book terus cara kedua kalian mau cek lagi setelah submit dimana bang dimana pak D kan gitu itu kayak ponakanku yang iya pak D di profile kalian klik yang collected ini nah disini ada semua fungsinya buat apa pak D ini kayaknya buat seperti gem ya gem buat NFT jadi ya buat koleksi aja terus banyak yang tanya juga bang untuk beli NFT nya gimana bisa kalian di blind box ini karena ini yang wolf angers karena kita BSC kita ke wolf angers ya oke kita ke wolf angers dan coba kita tunggu nah disini ada tanda bui tidak sold out kalau masih bisa berarti kan biayanya itu 0,015 BNB dan juga 300 miliar WSPP oke solusinya kalau mau dapat yang yang BSC itu di wolf angers tapi kalau kalian mau yang blind box yang Matic kalian bisa ke wolf fable ini yang wolf fable ya di blind box terus wolf fable itu khusus jaringan Matic disini karena aku tidak mau apa namanya switch ke jaringan Matic karena disini biayanya satu wolf fable itu kayaknya berapa Matic terus WSPP nya yang WSPP Matic ya WSPP Polygon terus itu gunanya buat apa Pak D bisa kalian stake saat ini ya karena dia itu untuk nanti kedepannya itu buat game kalian bisa lihat disini kalian kembali lagi ke home klik yang wolf fable itu terus kalian bisa menuju ke sini NFT farming nanti kalian bisa farm disitu NFT kalian berfungsi buat stacking kayak tadi ya jadi bisa di stake disini nanti bisa mendapatkan WSPP disini oke terus banyak yang bilang ini token scam bang ya monggo silahkan kalian analisa dulu pokoknya kalau aku pribadi secara fundamental dia kuat cuma memang untuk untuk dokumentasinya memang belum agak jelas tapi sudah sekarang setelah kemarin aku juga sempat bicara sama mas Mas Vian saya bicara bukan seorang marketing ya saya bicara seorang investor karena aku memang pure tidak dibayar dari pihak WSPP dan juga ataupun dari pihak Mas Vian juga tidak meng-endorse sama sekali ini pure pandanganku sebagai seorang investor karena aku juga realistis disini mungkin kalau nanti disini nanti ada kekurangannya itu cuma di dokumentasinya tapi sekarang sudah ada dokumentasinya nanti aku coba lihat lagi yang jelas ini kalau kalian punya dana lebih yang paling memungkinkan mungkin di jaringan poligon kalian masih bisa casting bisa buka blind box disini nah yang koin tigre gimana pade koin ini ini kayaknya eventnya sudah selesai kayaknya koin tigre berarti kalian buka blind box bnb sama koin tigre kayak gitu ini coba ya cara beli ya tch iya kan tapi entah ini sold out atau enggak kalian cek satu-satu yang jelas yang wall feeble itu oh masih berarti syaratnya oh sold out juga sih syaratnya pokoknya itu kalau kalian yang telat ya nunggu nanti event selanjutnya oke nanti juga aku akan update lagi dan disclaimer ini bukan anjuran untuk investasi ya selalu do your do your own research karena tanpa research kalian bakal bunuh diri selalu gunakan dana bebas jangan dana beras karena setiap resiko investasi kayak di defy itu resikonya sangat tinggi aku saranin kalau kalian bermain kayak coin micin seperti ini kalian kuasai dulu tentang trading crypto dasar ya karena sebenarnya defy itu itu tingkat lanjut setelah kalian menguasai crypto dasar kalian menguasai analisa fundamental dan taktikal gitu kalau kalian main micin tanpa menguasai itu aduh mending jangan main trading aja atau binom skui enggak masalah binom skui oke dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bahagia semoga profit semuanya amin yuk assalamualaikum terima kasih